Imi Film ini mengisahkan seorang pemuda yang sangat dibenci semua orang karena pekerjaannya sebagai Al-Gucu Selain itu, sektenya juga diasingkan oleh kerajaan Mereka dianggap sesat dan dikenal dengan Iblis Langit Namun pada akhirnya, pemuda inilah yang menjadi penolong Kutri Kaisar yang saat ini berada pada ancaman penjahat mirip Mak Lampir Mak Lampir sangat ditakuti, kekuatannya di atas rata-rata para pendekar Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan Jom, kita masuk ke alur ceritanya Awal film dibuka dengan keramaian pusat kota Lin An Seseorang anak bertopeng terlihat membawa surat rahasia yang diserahkan kepada pedagang lainnya Sepertinya mereka merencanakan sesuatu Tiba-tiba, penduduk kota dikejutkan dengan rombongan prajurit yang mengawal Perdana Menteri Pemandangan lain juga terlihat Ternyata, bocah bertopeng tadi dikroyok anak-anak yang lain Di antara prajurit itu marah Karena anak ini menghalangi jalan yang akan dilalui Tak ada perasaan, prajurit ini lalu menghajar anak itu Tapi dia justru terlempar ke lantai dua bangunan Tak disangka, ternyata anak bertopeng itu adalah pendekar kertil Ia lalu serukan serangan Hingga teman-temannya yang lain pun datang membantu Tampaknya, pendekar kertil sangat mudah mengalahkan rombongan ini Pendekar pengendali boneka juga memanfaatkan prajurit untuk saling menyerang Melihat sebuah jelah kesempatan Pendekar kertil mencoba menyerang Perdana Menteri yang berada di dalam tandu Dengan jurus tong bajilnya, ia melayang ke arah tandu Namun entah dari mana, Mak Lampir datang menghalangi dengan satu tangan Innalillah sungguh tak disangka kawan Kekuatan Mak Lampir ini mampu membunuh pendekar Butong Bajil dengan satu tangan Ia juga menjinjing mayatnya tanpa kesulitan Para pendekar yang lain berusaha melawan Mak Lampir Tapi lagi-lagi, mereka dengan mudah dikalahkan oleh Mak Lampir yang mengerikan ini Kekuatan tapak saktinya bisa membunuh dari jarak jauh Begitu juga dengan aroma tubuh Mak Lampir Yang dengan mudah meracuni setiap lawan karena baunya Tingkat cerita, Mak Lampir ternyata anak buah dari Perdana Menteri yang telah berhianat Perdana Menteri ini pernah menolong Mak Lampir di waktu susah Sehingga dia menyerahkan hidupnya hanya untuk mengabdi dan menjalankan tugas yang diberikan Kali ini Perdana Menteri ingin membunuh semua keluarga Kaisar yang tersisa Dia memerintahkan Mak Lampir mencari putri Kaisar yang diselamatkan seseorang Scene berganti menampilkan kota Baima Di sana terdapat seorang gadis yang sedang praktik membedah mayat tahanan yang dihukum mati Gadis ini bernama Bian Buyu Dia salah satu dari keturunan Iblis Langit Yaitu sekte yang pernah dibinasakan pemerintah dan diasingkan Di lain tempat, Master Toys sedang mengajar murid-murid Master ini bisa mengontrol dan mengetahui keadaan sekitar dengan ilmu teleportasi Ia terus mengamati keadaan sekitar Tanpa disadari ternyata dia melihat pasangan yang hendak menanam tomat Master ini kemudian kembali Di halaman, tampak seseorang bernama si Bukui memaksa masuk bertemu dengan Master Namun Master mengusirnya dari jarak jauh Bukui terlempar dengan kesaktian itu Tapi matanya tak sengaja melirik seorang gadis cantik Bukui berusaha mendekatinya Gadis ini bernama Li Anhui Ia bersama gurunya saat ini ingin bertemu dengan Master Bukui berusaha mengikuti mereka Namun lagi-lagi dia terlempar Di saat itu Bukui mengetahui sesuatu Jika mata-mata jahat dari langit tampak memantau kota Baima Li Anhui dan gurunya juga berfirasat yang sama Semua ini tentu menandakan hal buruk akan terjadi Tak lama kemudian Bian Boyu datang membantu Mereka berdua adalah keturunan tekte iblis langit Yang selama ini dibenci semua orang Bukui mengajak Bian Boyu bersembunyi dan menyamar Agar mereka tak diketahui oleh mata-mata dari langit Mereka masuk ke rumah kosong Di saat itu juga terjadi gempa yang berkekuatan 1020 km Dengan kecepatan 25 satoshi Mereka menghiraukan semua ini Ia lalu menggunakan pakaian yang ditinggalkan oleh korban gempa tersebut Bukui memberitahu Boyu Ia ingin berumah tangga dan memiliki anak Dengan senangnya juga Boyu menawari diri dan siap diproses Namun Boyu tak sadar Jika dia tengah mengajak Abang Gila di sebelahnya ini Abang Gila sendiri berpikir Ingin mempertimbangkan ajakan itu Singkat cerita Mata-mata dari langit itu adalah seekor elang Yang dikendalikan seorang pendekar anak buah Mak Lampir Mak Lampir sendiri terlihat sedang latihan kungfu dengan cara gantung diri Di lain tempat Li Anhui dan Master menyusun cara menyelamatkan Putri Kaisar Mereka akan meminta bantuan kepada pendekar pedang yang bernama Mulan Sebelum itu Guru Suyu akan menghentikan mata-mata langit terlebih dulu Ia menggunakan ilmu saktinya Burung elang mata-mata itu pun disegel Pendekar pemantau juga terluka dengan segel itu Ia terjatuh dari atap rumah Mayatnya sendiri dijadikan santapan oleh teman-temannya yang lain Sekte Barbar ini dipimpin Mak Lampir Mereka mendapat putukan dari Kaisar Sebelum mengabdikan diri kepada Perdana Menteri yang baru Mak Lampir juga merupakan leluhur mereka yang masih hidup Di tempat lain Pendekar pedang Mulan terlihat membunuh seorang dari Sekte Barbar Bugui dan Buyu masih menyamar dari pantauan mata-mata langit Mereka juga sering diganggu anak laki-laki di kota ini Buyu berpirasat akan terjadi hal buruk di kota Baima Ia mengajak Bugui meninggalkan kota ini Mulan dan anak buahnya masih berjalan mencari rahasia Agar pedang dewa yang dimilikinya bisa dibuka Pedang dewa ini konon tak bisa dibuka oleh siapapun Tanpa sengaja mereka bertemu dengan Mak Lampir yang sedang gantung diri Mulan mengajak Mak Lampir bertarung supaya kematiannya tidak sia-sia Mak Lampir kemudian curhat Semua yang dilakukan ini hanya untuk menebus dosa dan balas budi kepada Perdana Menteri Yang telah menolongnya Mulan yang kebetulan tidak suka dengan Perdana Menteri itu mencacinya Karena dia telah berhianat kepada kerajaan dan membunuh semua keluarga Kaisar Mendengar ini Mak Lampir marah dan mengancam Mulan Serangan pun dilakukan oleh Mulan Sungguh tak disangka Entah kekuatan apa yang dimiliki Mak Lampir Pendekar Mulan sendiri mati seketika olehnya Mayatnya juga diberikan kepada kelompok kanibal itu Pedang dewa yang tak bisa dibuka siapapun Mak Lampir dapat membukanya Bahkan ia mematahkan pedang tersebut Tak lama kemudian Perdana Menteri datang Dia menginformasikan agar Mak Lampir harus membunuh Putri Kaisar Yang saat ini dalam perjalanan menuju kota Baima Di lain tempat para prajurit yang tersisa terus mengawal Putri Kaisar Putri ini bernama Zu'er Dia satu-satunya keturunan kerajaan yang masih hidup Dan dilindungi seorang panglima setia dari keluarga mu Zu'er selalu membawa pisau Tampak dia masih trauma dengan kejadian yang menimpa keluarganya Tak lama kemudian Ternyata keberadaan mereka telah diketahui oleh mata-mata Mak Lampir Li Anhui dan Master telah bersiap menunggu Zu'er yang akan tiba di kota ini Namun sebelumnya Dia akan meminta bantuan kepada Komandan Cui Master yang mendengar nama Cui Segera mencari keberadaannya dengan ilmu teleportasi Ternyata Cui saat ini akan dieksekusi Karena dia telah membunuh pemilik rumah makan Dengan segera juga mereka pergi ke tempat eksekusi itu Tampak Bu Gui dan Bu Yu akan melakukan tugas membunuh orang ini Di saat itu Para warga meminta cara yang lain untuk mengeksekusi tahanan ini Bu Gui kemudian mengeluarkan bom Sebelum mati Cui menangis dan menyesal karena tidak bisa melindungi putri kaisar yang sedang terancam Li Anhui dan Master sangat membenci pekerjaan mereka sebagai Al Gojo Namun Bu Gui dan Bu Yu telah melakukan ini sejak lama Li Anhui kemudian membuntuti mereka Dia ingin balas dendam atas kematian Panglima Cui yang tak lain adalah pamannya Di perjalanan Bu Gui kembali diganggu bocah itu lagi Kali ini ia memberikan anak itu pelajaran Li Anhui yang melihat itu semakin marah dan dendam Di lain tempat Panglima yang membawa Zuer tiba di kota Tampak mereka lolos dari serangan anak buah Mak Lampir Su Yu kemudian membawa Zuer yang terluka Sedangkan Panglima Mu akan berjaga di depan gerbang kota ini Di saat istirahat Mereka tiba-tiba didatangi Li Anhui Sempat Bu Gui terpesona dengan kecantikannya Namun kemarahan Li Anhui tak tertahan Karena pamannya dibunuh Pertarungan antara Li Anhui dan Bu Yu pun terjadi Terlihat Li Anhui kalah berkali-kali Bu Yu lalu meminta keterangan kepadanya Mengenai Iblis Langit Saat itu Li Anhui mencoba menyerang Bu Gui Atas apa yang dilihat tadi Dia tahu jika mereka berdua adalah keturunan Iblis Langit yang tak memiliki perasaan Namun anggapan itu berubah setelah pamancuinya keluar dari lemari dan masih hidup Karena identitasnya terbongkar Bu Gui dan Bu Yu akan pergi meninggalkan kota ini Li Anhui sempat meminta tolong kepada mereka Agar ikut melindungi Zuer Putri Kaisar Mengingat perlakuan pemerintah di masa lalu terhadap sektenya Bu Gui menolak bahkan tak ingin ikut campur dengan urusan itu Li Anhui terus memaksa Dia juga bersedia menikah dengan Bu Gui jika dibantu Dengan sombongnya juga Bu Gui menolak dan berkata Dia tak ingin menikahi gadis yang memiliki punggung yang keras Di gerbang kota mereka bertemu Panglima Mu yang masih berjaga Tampaknya dia diganggu anak-anak Bu Yu kemudian memberikannya premen sebagai isarat dia akan bergabung Setelah sampai di perbatasan Terlihat Bu Yu enggan meninggalkan kota ini Padahal ini semua adalah permintaannya Bu Gui kemudian meyakinkan Jika ini pilihan yang tepat Setelah seharian berjalan Mereka melihat beberapa kelompok orang barbar yang terluka Orang barbar ini melapor kepada Mak Lampir Atas kegagalan tugas menangkap Zuer si Putri Kaisar Mak Lampir sendiri tak segan menghukum anak buahnya Dia lalu memerintahkan semua kelompok untuk mencari Zuer yang kini berada di kota Baima Kelompok ini pun berangkat menyerang kota tersebut Di sisi lain Panglima Mu merasakan kedatangan mereka Dia menyuruh anak-anak di sekitarannya masuk ke dalam Sedangkan dia akan menghalangi orang barbar ini Di lain tempat Tampaknya Bu Yu peduli dengan Putri Kaisar dan orang-orang di kota Baima Bu Gui mencoba mengingatkan Akan tetapi dia justru pingsan Disebabkan obat yang telah dicampur oleh Bu Yu Pada kesempatan ini Bu Yu kembali ke kota Tampaknya dia tak ingin melibatkan Bu Gui dalam hal ini Sebelum pergi Bu Yu berkata Dia akan tetap menjadi wanita yang akan menjaga Bu Gui di kehidupan selanjutnya Orang barbar itu pun telah masuk ke kota Di sana Li Anyui berhasil mengalahkan sebagian dari kelompok itu Di saat seperti ini Para prajurit juga siap bergabung dengan Master Untuk menghadapi kelompok barbar Para prajurit ini tak lain mantan anak didik Sang Master Atas kekalahannya itu Anak buah Mak Lampir kembali melapor Mereka lalu diberikan keyakinan oleh Mak Lampir Tindakan ini semata-mata untuk balas budi kepada Perdana Menteri Yang telah menyelamatkan kelompok mereka Saat ini Bu Yu berjumpa dengan Li Anyui Terlebih dulu dia mengobati Cui yang terluka Dirasa ilmu medisnya bagus Bu Yu menawarkan diri untuk membantu Zu'er yang terluka Melihat kondisi Zu'er yang parah Bu Yu harus membedah bagian perutnya Sebelum itu Ia meminta kepada Li Anyui Agar nanti nama baik Sekte Iblis Langit Dikembalikan dan diterima semua orang Li Anyui hanya diam mendengarkan perkataan itu Di sisi lain Bu Gui terbangun Ia cemas mencari keberadaan Bu Yu sekarang Melihat markas Mak Lampir sepi Bu Gui yakin Jika Bu Yu berada di kota saat ini Dengan segera juga dia menuju ke sana Kini Mak Lampir telah tiba bersama anak buahnya Panglimamu juga masih sekuat tenaga menghalangi mereka Master menyuruh Cui melacak keberadaan orang barbar Dengan pengalaman perangnya Cui memprediksikan bahwa orang barbar akan datang tinggal satu jam lagi Akan tetapi orang barbar telah berada tepat di depan mata mereka Di lain sisi Mak Lampir bersama anak buahnya membunuh semua penduduk kota Panglimamu sendiri tak berdaya melawan Karena kelelahan bertarung dari pagi hari Di saat seperti ini Bu Gui datang membantu Bukannya berterima kasih Panglimamu justru menyerang Bu Gui Melihat itu Bu Gui sempat marah Namun tak disangka Ternyata Panglimamu telah mati dalam posisi duduk Bu Gui tak menyangka kota Baima akan hancur seperti ini Perlahan Ia berjalan di celah mayat para penduduk Tanpa disadari Dia melihat mayat bocah yang sering mengganggunya itu Bersandar di antara mayat ibunya Penyesalan Bu Gui atas perlakuan terhadap anak ini yang dulu terlihat Di lain sisi Mak Lampir telah tahu tempat keberadaan Zuer Li Anhui yang ketakutan hampir saja menyerang pamannya Ternyata Mak Lampir berada di ruangan yang berbeda Ia menatapi gambar sang master kemudian pergi Tak berselang lama Dia kembali lagi dan menemukan lorong yang mengarah ke ruangan Zuer saat ini Li Anhui berusaha menghalangi Mak Lampir Dan menyuruh Bu Yu membawa Zuer pergi secepatnya Dalam pertarungan ini Cui akhirnya benar-benar mati Mereka semua tak bisa menghalangi Mak Lampir yang mulai mengamuk Di saat seperti ini Tiba-tiba Mak Lampir ditempeleng Dia sendiri tak tahu arah serangan tersebut Ternyata Serangan itu dari Bu Gui Tampak Mak Lampir kenal dengan ilmu itu Dia kemudian menyerang balik dan tahu Jika Bu Gui adalah keturunan iblis langit Pertarungan kembali terjadi Mak Lampir sendiri semakin berantakan setelah mendapat serangan bom dari Bu Gui Mukanya yang hancur semakin hancur Mereka menyerang Mak Lampir secara bersama Tapi usaha itu sia-sia Karena Mak Lampir ternyata kuat sepanjang peradaban di film ini Bu Gui sendiri kewalahan menghadapi tapak mautnya yang kambing banget Zuer sadar dan bangun mendengar keributan itu Ia mencoba menolong Li Anhui Mak Lampir yang melihat anak itu lalu berusaha menyerangnya Tapi ilmu tapaknya tak aktif Bu Gui sepenuh tenaga menghalangi Mak Lampir Tapi sayang Dia sendiri sekarat dengan serangan tombak dari Mak Lampir Mak Lampir kembali mendekati anak itu Tak mau menyerah Bu Gui mencabut tombak yang menancap di tubuhnya Kemudian menyerang Mak Lampir Tapi lagi-lagi ia terpental Mak Lampir sendiri sempat tersenyum Namun tak disangka Pisau menembus tubuhnya Serangan itu ternyata dari Zuer Korban keganasan Mak Lampir begitu banyak Bu Yu juga menangisi kematian Bu Gui orang yang dianggapnya kakak Ia lalu menggendong mayatnya pergi menjauhi perkotaan ini Li Anhui yang melihat mereka lalu berjanji Akan mengembalikan nama baik Sekte Iblis Langit Karena pengorbanan mereka terhadap keturunan Kaisar terbukti Keesokan hari Li Anhui membawa Zuer pergi keluar kota Di lain sisi Kesedihan Bu Yu atas kematian Bu Gui masih terlihat Ia terus menggendong mayatnya sejauh perjalanan yang tak berarah Tiba-tiba jari jemarinya bergerak memberi isarat bahwa dia masih hidup Bu Yu sejenak heran Dan tiba-tiba film pun selesai Terima kasih telah menonton!